hai oke ya jadi kita kali ini dapat kasus reseper optus dengan masalah seperti ini teman-teman jadi signalnya itu enggak ada signal di atas kekuatan signal itu kosong apalagi kualitasnya ya Nah kita akan cek ke belakang nih pastikan ini konektor kabel untuk LMI itu tersambung dengan benar tidak goyang tidak kenor atau tidak copot ya tapi ya hasilnya seperti ini nah jadi buat teman-teman yang reseper optus nya reseper optus op ya op ya 66 HD masalah seperti ini jangan langsung buang resipernya atau beli baru pastikan dulu masalahnya kebanyakan itu dimana ya karena kerusaha seperti ini bisa di bagian tunernya kalau begini terpemang kita nyerah kebanyakan harus ganti baru tapi kalau mungkin di bagian adaptor kan sayang kalau dibuang ya Nah jadi kita akan gantikan dengan adaptor yang lainnya dulu yang bisa dipastikan update adaptor ini masih oke ya Nah seperti ini kita matikan dulu tanya lain adaptor yang masih bagus Oke bentar ini agak ribet soalnya kita pegang tangan satu kamera kita nyalakan lampunya biar lebih jelas kita copot jack adaptor yang lama nih kita gantikan dengan jack adaptor yang masih oke ya kita nggak tahu apa oke atau enggaknya jelasnya kita gantikan dulu adaptornya dengan yang lainnya maksudnya gitu Oke kita tunggu beberapa saat sampai reseper optusnya menyala kita akan lihat bagaimana hasilnya kalau nanti dengan adaptor yang lainnya ini bagus hasilnya maka alternatifnya teman-teman beli adaptornya langsung ke toko terdekat atau kalau ingin enggak ngeluarkan dana yang besar karena kalau di toko juga biayanya lumayan kan lebih bagus kalau kita dengan biaya kecil bisa memperbaikinya Oke ternyata bagus kita cek Hai perhatikan tuh sebenarnya sekolah sudah muncul berarti kesimpulannya adaptornya bermasalah ya perhatikan tuh langsung keluar kekuatan signalnya langsung ada 79 dan kualitasnya 70 jadi jelas adaptornya bermasalah nah jadi itu tadi alternatif alternatifnya maksudnya teman-teman ganti dengan yang baru atau kalau ingin lebih murah pengeluaran nya ikuti tutorial saya sampai selesai saya akan mencoba memperbaiki adaptor yang bermasalah ini apa yang yang menyebabkan resep generasi prosesnya itu jadi tidak bisa menangkap signal ya nah ini dia adaptornya teman-teman ya kita akan coba buka gunakan obeng belah seperti ini ini kita pakai test pen ya karena membukanya ya gampang-gampang susah harus hati-hati kalau enggak tambah pecah karena belum pernah dibuka jadi sulit ya cuma kalau hati-hati ya bisa nah seperti ini nah jadi kita telusurin atau kita teliti tuh kelihatan ada ini elko elko nya mulai kembung ya ini biasanya elko nya seri di bodinya itu tertulis 1000 uf 16 volt biasa seperti itu nih kalau bisa kelihatan nah jadi bisa jadi elko ini yang menyebabkan signal nya itu jadi hilangnya kalau teman-teman mau menggantinya usahakan kalau bisa ganti aja dengan 1000 uf 25 volt tapi yang bodinya sama ya bentuknya seperti ini karena ada yang besar takutnya nggak muat nanti dimasukkan di dalam box nya ini nah seperti itu sarannya tapi kalau nggak ada ya silahkan juga dengan 1000 uf 16 volt kita akan coba ganti dan kita akan lihat hasilnya bagaimana ya Oke teman-teman jadi elko nya sudah kita open ini perhatikan tuh tertulis 1000 uf 16 volt kalau masih bagus kalau kita gunakan tester analog seperti ini pada skala kali 10 ini biasanya akan naik jarum tester sampai di angka minimal di angka 8 atau mendekati 8 sampai 10 ya itu biasanya sepengalaman saya kalau elko masih bagus namun kalau di bawahnya artinya mungkin di angka ini 4 5 atau 6 atau 2 itu semakin arah ke kiri artinya semakin lemah dia nah kita akan ukur seperti ini dengan cara ngukur dibolak-balik seperti ini ya Nah itu hanya naik di angka 2 ya tuh perhatikan yang kedua lewat sedikit aja nih 2468 10 10 artinya itu 1000 uf ya kalau 8 berarti 800 uf 6 berarti namanya nah seperti itu hanya di angka 2 lebih sedikit artinya sekitar 200-an uf ini tinggalan karena yang diukur adalah uf nya nah kita bandingkan dengan elko yang lainnya yang bentuknya sama beda sedikit aja malah nih lebih pendek sedikit ya karena nanti supaya ketika dimasukkan boxnya itu tidak nyundul ya artinya biar muat 1000 uf 25 volt voltnya kita naikkan supaya lebih awet kita akan ukurkan perhatikan kita bolak-balik yang ukurnya nah seperti itu perhatikan naik di angka sampai 28 ya dan dia langsung kembali ya kalau dia tidak kembali jalan terserahnya dia naik terus itu artinya aku yang sudah mulai rusak juga seperti itu ya harus kembali setelah naik seperti itu kemudian langsung kembali lagi ke posisi awal yang masih bagus yang punya jadi buat teman-teman yang mungkin belum paham ya segitulah cara pengukurannya kalau ingin lebih jelas lagi lihat aja di video saya sebelumnya ya ada disitu saya buatkan cara pengukuran elko secara akurat ya dengan tester analog ya karena umumnya sih banyak dijual tester analog dengan harga yang murah di lapangan kalau pakai tester digital akan lebih gampang lagi tapi harga multi tester digital agak mahal jadi kita gunakan tester yang sering dipakai aja di pasaran ya oke kita akan pasang ini kita akan buktikan apakah elko nya memang yang bermasalah ya namun dengan cara pengamatan secara tanpa alat bantu kita bisa juga amati kalau itu rusak seperti ini teman-teman dia kembung ya perhatikan tuh bagian bodi atasnya itu kembung atau kalau di bagian bawah juga seperti ini dia kembung itu juga menandakan bahwasannya aku yang sudah mulai lemah ya atau rusak kita juga terkadang keluar cairan dari ini bawahnya mungkin dia ah lagi mencret jadi dia udah nggak sanggup lagi untuk bekerja ya malumlah biasa sekalau kita sendiri kalau lagi bermasalah di berut mungkin tenaga berkurang Oke kita akan pasang kita akan coba lihat hasilnya sebentar nah akan muat seperti itu maksud saya jadi pilih elko yang bodinya sama dengan voltasi lebih tinggi teman-teman supaya lebih lebih awet please boleh saja sih dipasang dengan UF yang sama atau voltasi yang sama tapi sepengalaman saya terkadang enggak tanya kecuali kita pasang dengan elko yang kualitasnya bagus cuma masalahnya di lapangan pasaran itu terkadang aku yang bagus itu agak sulit ditemukan nah seperti itu oke ya kita akan coba ngalahkan kita akan tes apakah bisa berhasil apakah memang benar penyebabnya hanya elko ini aja kita akan lihat ya oke teman-teman ya ini kita akan nyalakan adaptornya sudah kita colokin tuh kita akan lihat ya ini adaptor yang tadi masih bagus kita buka dulu oke media adaptornya kita akan lihat bagaimana hasilnya apakah berhasil atau tidak sebentar banyaklah terlihat apakah signalnya bisa muncul atau Atau mungkin masih ada lagi yang lainnya kita tunggu berapa saat oke langsung muncul artinya memang elko seribu f16 volt tersebut ya yang membuat signal tadi tidak munculnya nah seperti itu ya semoga saja bisa membantu buat teman-teman semuanya lebih dan kurangnya saya mohon maaf semoga saja bermanfaat buat semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati